ya apa lagi baik silahkan mic nomor 15 kemudian nanti bersiap nomor 28 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam ini patul jari ini kita membawa kita patul jari sekarang udah habis pak kita patul jarinya pak habis ya ada banyak pertanyaan tapi sedikit aja nanti yang saya tanya yang pertama kalau saya baca surat ar-rohman ayat 17 Allah berfirman a'udzubillah minashimta nurajim robbul masyriq wa robbul maghribaini Tuhan pemelihara dua timur dan dua barat mohon dijelaskan ayat ini nanti maksudnya dua timur dan dua barat yang kedua Imam Shafi'i pernah berkata kam min amali dunia bihusni niati min amilil akhiruh banyak perbuatan dunia tapi karena baik niatnya maka menjadi amalan akhirat wakam min amalil akhirat bisu'i niati min amali dunia dan banyak amalan-amalan akhirat akan tetapi karena jeleknya niat di hati maka menjadi amalan dunia dengan kata lain bahwa banyak manusia yang tertipu oleh angan-angannya oleh perbuatannya karena karena dengan hal tersebut maka di dalam surat Al-Kahfi 103, 104, 105 disebutkan Pertanyaannya ikhlas dari hati kami tidak ingin jadi orang yang tertipu Pak jadi mohon diterangkan tiga ayat nanti itu yang ketiga tentang sholat itu tadi tentang jamak dan kosor karena sholatnya bisa dikosor apakah iftidahnya juga bisa dikosor Pak karena menurut kitab Al-Um ya seperti itu Al-Um umumai maksudnya Pak jadi pertama udah ya pertama kalau kita sholat duhur sama asar di jamak dan dikosor terus terang waktu kita sholat duhur yang pertama kita pakai doa iftidah yang dipertanyakan sholat asar yang kedua itu sudah dikosor dua harga dua harga pakai iftidah atau tidak karena Al-Umnya tidak pakai iftidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya luruskan dulu pertanyaan Bapak ini kalau menyebut Fatbul Jare itu saya rasa sudah cukup mengerti tapi Al-Um harus dijelaskan sebab Al-Um itu kitabnya Imam Sabi'i nanti kalau kita menyebut Al-Um dikira meremehkan Imam Sabi'i maka tadi sudah disebutkan kitab umumnya itu betul ini mandek Al-Um tak wah kita nanti dikira mengkritisi menyalah-nyalahkan kitabnya Imam Sabi'i lama besar itu jadi Quran Surat Ar-Rahman coba tolong dibaca ayat 17 ayat 17 Surat Ar-Rahman Surat 55 ayat 17 Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya Anda notnya gak disitu tatatan kakinya dua tempat terbit matahari dan dua tempat terbenamnya ialah tempat terbit dan tempat terbenam matahari di waktu musim panas dan di musim dingin nah itu keterangannya begitu di musim panas dan di musim dingin kita tidak mengalami musim panas dan musim dingin ya yang mengalami musim panas musim dingin di daerah-daerah Eropa daerah sana ya konon kabarnya yang berada di sana kadang matahari itu tidak setiap hari terbit kadangkala malam berapa hari menurut keterangan Profesor Saleh Ya Ikram Allah ma'firlahi wabarakatuh Ketua Masjid Sulama Indonesia Surakarta dulu ya terhadap almarhum dia pernah udah pernah hampir sering datang ke mana itu dimana itu Norwegia disana kadang matahari itu tidak kelihatan selama tiga bulan atau satu bulan sampai pemerintah sana mengadakan untuk menghilangkan stres orang itu adakan lampu padahal tersemal dinyalakan lampu terang dari malam hari itu dibikin seperti siang dengan nyalanya lampu yang terang cuman tiga bulan gelat terus itu kan kalau saudara mungkin kalau bangun tidur malam cepat menpadang gelor ini coba ini petang itu tidak tahu padang susah juga nah gitu maka terbit matahari terbitnya itu kadang musim panas dan musim dingin terbitnya lain itu menurut terang taksir terang kaki seperti itu kemudian yang pertanyaan berikutnya tadi Imam Shafi'i tentang niat itu tadi coba dibaca itu memang Allah mengatakan begitu siapa orang yang paling merugi perbuatannya orang yang merupakan sebetulnya melakukan suatu perbuatan yang sia-sia di dunia ini tapi dia merasa sudah berbuat sebaik-baiknya jadi rugi dunia dan akhirat coba dibaca surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 103 sampai 105 katakanlah apakah apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan dia maka hapuslah amalan-amalan mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat ada adanya ada satu mereka kufur terhadap perjumpaan dia maksudnya tidak beriman kepada pembangkitan di hari kiamat hisap dan pembalasan jadi orang yang berbuat di dunia ini merasa apa yang dilakukan itu sebaik-baiknya menguntungkan dirinya padahal dia berbuat sesuatu yang sangat merugikan dirinya tapi dia merasa berbuat menguntungkan maka dikatakan oleh Allah itu orang yang paling merugi perbuatannya di dunia dia merasa menguntungkan yang dilakukan itu padahal dia merugikan dunia akhiratnya orang yang sakit-sakit gila tadi itu orang korupsi dia korupsi itu merasa berbuat baik apa jelek berbuat baik apa jelek berbuat merasa untung apa rugi bagi dia untung merasa untung apalagi korupsi mestinya ditegakkan hukum dia dihukum bisa nutup bisa membeli pasal hukum tadi hakimnya bisa disuap mestinya saya dihukum seumur hidup misalnya membayar hakim berapa miliar bebas atau nanti kurangi dikit seolah untung saya sudah menyelamatkan dia sudah memberi hakim yang membuat keputusan hukum dia merasa berbuat sampai tidak konangan kekayaannya berlimpah ruak nanti pensiun nurung konangan bareng pensiun karek menempati kebongkar semua yang simulasi SIM itu loh ya enggak harta kekayaannya yang dia miliki menempati pun enggak bisa enggak bisa diwariskin yang anak-anaknya sudah diperkoroh rumah dimana-mana ada rumah dia terpaksa harus tidur di tidur dimana di jeruji besi udah di sana di dunia sia-sia belum lagi di akhirat nanti nah orang yang korupsi begitu maling dan perbuatan jahat-jahat yang lain dia tidak yakin adanya hari pembalasan seolah-olah perbuatan ini selamat dan tidak selamat ya di dunia ini kalau dia korupsi tidak konangan selamat konangan ya alangan tapi konangan bisa menebus biar bebas itu nanti seolah perbuatan yang dilakukan itu perbuatan yang baik tapi sebenarnya perbuatan rugi dunia dan akhirat harta yang kamu kumpulkan semua tadi tidak bermanfaat untuk kamu kalau kamu jadi panggil oleh Allah harta kekayaan yang sebuahnya itu anak cucumu yang pintar-pintar yang kaya-kaya tidak bermanfaat apa-apa yang bermanfaat apa salim kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang tunduk patuh pada Allah ketika di dunianya perintah-perintah Allah dilaksanakan larangan-larangan Allah ditinggalkan tunduk patuh nah itu kalau menghadap Allah dengan bekal tunduk patuh kepada Allah walaupun mungkin harta tidak memiliki itu orang yang beruntung nah tapi dia tidak dia memandang orang yang berbuat itu malah zaman saya ini zaman itu 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 yang meluedan itu rumah sana yang untung rugi dunia akhiratmu kamu rugi saya ngumpul bondo sebuahnya itu tidak bisa nikmati umurmu cuma seberapa kamu meninggalkan harta berlimpah ruah tinggalan tinggal anak putumu barang-barang yang haram tidak membawa berkah bisa jadi malah petaka kamu sendiri tidak bisa menikmati menghadap Allah tidak membawa sangmu apa-apa padahal kamu lakukan ketika itu merasa berbuatan baik membahagiakan hidupnya kami ternyata akan masuk kamu dalam neraka gitu termasuk orang yang menghalang-halangi pengajian menggagalkan pengajian yang ngaji koran dan sunnah dia merasa untung kalau pengajiannya bisa bubar pengajiannya bisa mandek itu untung dia dia berbuat rugi rugian yang nyata dia menyebar fitnah yang menentang Allah dan rasulnya menentang Allah dan rasulnya tidak akan beruntung di dunia kamu sakit seksa yang membakar katakan tadi ya maksudnya pengajian dihalang-halangi dirintangi di venah biar mandek biar tidak berkembang eh lah makin di venah kok makin berkembang makin panas hatinya itu seksa yang membakar di dunia hatinya panas ya digendaki biar mati loh kok malah bar peresmian 20 128 cabang dan perwakilan diumumkan di seluruh Indonesia lah yang kurungu itu makin panas itu ya itu untuk pengakuan dari sendiri ketika mendengarkan radio dadanya menjadi panas kan untuk pengakuan sendiri panas wah ini merungu-rungu di atas jadi panas sesek ya salah mau ngomong panas sesek kalau yang merungu-rungu oke bawa dia rasa ke rumah oke wah ini ubat ubatnya terenak tapi kalau ditelan walaupun rasanya pahit rasanya tidak enak itu nanti akan menjadi enak badannya ubat itu terenak yang ubat terenak terenak apa yang ubat terenak ubat terenak itu tahu ubat lapar itu enak nah itu maka itulah itu dia merasa beruntung enak kamu rugi dunia akhirat di dunia kamu sudah panas di akhirat nanti ditanya oleh Allah apa maksudmu Allah perintahkan supaya Quran dikasih liadda baru ayatihi tiap-tiap ayatnya supaya dikasih dipelajari kamu malah menghalangi orang mengajih Al-Quran Nabi Muhammad mengatakan sebaik-baik kamu itu orang yang belajar dan mengajarkan Quran sekarang belajar dan mengajarkan Quran itu yang paling baik tentunya tempat yang digunakan untuk mengajar dan belajar Quran itu tempat yang baik juga tapi malah kamu segel yang ngaji kamu usir apa maumu berarti kamu menghadapi Allah dan Rasulullah menghadapi seksa Allah Ya Allah kembalikan saya ke dunia saya akan bertopat tidak ada lagi waktu masuk kamu ke Jahanam nah rugi itu dunia akhirat rugi dunia akhiratnya rugi tidak ada penentang-penentang kebenaran selamat sejak zaman Nabi pertama diutuh sampai terakhir kesudahannya mesti penentang Allah yang akan hancur telaka orang yang di jalan Allah terbunuh mati jangan dikira mati dia akan hidup yang lebih baik diberi rezeki oleh Allah rezeki yang lebih baik maka orang yang berjalan di atas petunjuk Allah itulah orang yang beruntung itu yang beruntung orang yang menentang Allah dan Rasulnya itulah orang yang paling rugi perbuatannya dia merasa berbuat sebaik-baiknya dia mengira berbuat baik sebaik-baiknya padahal itu perbuatan yang asharina amalah yang paling merugi perbuatannya itu dalam surat Al-Kafi 104 maka Imam Shafi mengatakan walaupun itu urusan amalan-amalan dunia kamu kalau kamu amalkan mengharap rinduanya Allah jadi amal catatan baik di akhirat tapi walaupun bentuknya ibadah tapi kalau niatmu untuk riak nah itu jadi seksa katanya kamu ibadah haji itu kan ibadah tapi biar terkenal saya disebut orang haji mulai haji jenengnya orang tambah haji nesu apakah kamu gak tahu kalau sudah haji kok tidak disebut pak haji oh butuhmu hanya haji walaupun ibadah kalau niatmu kepengen disebut itu gugur ada apa pahalanya dapatnya ya sebutan haji ya tak haji mpengteru malah hajinya tiga kali pasang apa ha 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 maka warga mpr semua yang ibadah tidak perlu tambah depannya haji haji bukan titel haji itu hanya Allah nanti yang akan menilai bangga-bangga kamu haji ya orang disebut haji gelo ya tapi disebut seneng Allah itu berarti kamu hajimu bukan karena aku tapi karena kepengen disebut rugi perbuatan nah ini ya kemudian doa eftitah yang kosor itu bukan urusan bacaan kosor itu urusan jumlah rekaat bacaannya tetap wajoko dikosor terus ini karena surat dikosor bacaannya eftitah kurangi kok ya tak eftitah kurangi ben soya cendamnya suratnya kurangi berarti membaca fateh hahtok itu nah itu saya belum tahu dasarnya seperti itu yang diterangkan di Rasulullah masalah kosor itu urusan pengurangan rekaat bukan pengurangan bacaan ya itulah mudah-mudahan bisa dipahami dan ada pertanyaan yang dari saudara kita dari Magelang dari mana dari Wonosobo Wonosobo ya terima kasih Terima kasih.